Assalamualaikum adek-adek semuanya, ketemu lagi dengan belajar bersama Mutiara Pelajaran kita kali ini adalah Bahasa Inggris kelas 4 SD, unit 4 Yang judul unitnya adalah Cici Cooks in the Kitchen Cooks artinya adalah memasak, ada tambahan S karena subjeknya adalah she Kemudian in the kitchen artinya di dapur Jadi artinya adalah Cici memasak di dapur Hai Jordan, we are going to say our daily activities at home Jadi pelajaran kita kali ini bisa menyebutkan aktivitas sehari-hari di rumah Look and say Pertama ada gambar Mr. Ilham sedang membaca buku Bahasa Inggrisnya adalah Mr. Ilham reads a book in the living room Mr. Ilham membaca sebuah buku di ruang tamu Sesuai dengan pelajaran kemarin, living room adalah ruang tamu Next ada gambar Joshua Joshua watches TV every Saturday Joshua menonton TV setiap hari Sabtu Kosa kata baru, watch TV artinya menonton TV every setiap Saturday Sabtu, setiap hari Sabtu Selanjutnya ada gambar Cici yang sedang tidur Cici sleeps in the bedroom Cici tidur di kamar tidur Kegiatannya yaitu sleep artinya tidur Bedroom itu adalah pelajaran unit 3 kemarin yaitu kamar tidur Next, Joshua takes a bath every day Takes a bath artinya adalah mandi Jadi Joshua mandi setiap hari Everyday adalah setiap hari Mrs. Neneng cooks in the kitchen Bu Neneng memasak di dapur Jadi cooks sesuai dengan judul unit tadi adalah memasak Kata kerja jika ditambahkan S di belakangnya berarti itu adalah subjeknya tunggal Seperti she, he, or it Selanjutnya ada kalimat negatifnya Cici doesn't study every evening Cici tidak belajar setiap malam hari Ingat ya, every setiap Doesn't itu adalah kepanjang dari does not Artinya adalah tidak Pemakaiannya itu untuk she, he, or it Next, Cici and her mother cook in the kitchen Cici dan ibunya memasak di dapur Perhatikan kata kerjanya Cook, bukan cooks lagi ya Karena disini Cici and her mother itu subjeknya adalah jamak Next, Cici and her family having dinner everyday Cici dan keluarganya makan malam setiap hari Ingat ya, everyday adalah setiap hari Next, Joshua and Made don't study in the living room Joshua dan Made tidak belajar di ruang tamu Jika tadi kita belajar tentang doesn't atau does not Saatnya kita belajar tentang don't atau do not Jika subjeknya singular, kita pakainya yang does not atau doesn't Sementara untuk yang subjeknya plural atau jamak Kita pakainya yang do not atau don't Artinya sama-sama tidak pemakaiannya tergantung dengan subjeknya Listen and circle Dengarkan dan lingkari Sudah ada contohnya nomor satu Pertama yang harus kita lihat adalah gambarnya Apa yang dilakukan pada gambar Yaitu memasak What does Mrs. Neneng do in the kitchen? Apa yang dilakukan Bu Neneng di dapur? Jawabannya adalah memasak Bahasa Inggrisnya cooks Maka kita lingkari yang bagian A Nomor dua itu Joshua sedang tidur Pertanyaannya What does Joshua do in the bedroom? Apa yang Joshua lakukan di kamar tidur? Studies artinya belajar Sleep artinya tidur Maka jawaban yang tepat adalah B yang sleeps Gambar nomor tiga Ada Cici yang sedang menonton televisi Pertanyaannya What does Cici do in the living room? Apa yang sedang Cici lakukan di ruang tamu? A watches TV Or B studies Jelas jawabannya yang A watches TV Yaitu menonton televisi Lalu nomor empat Ada gambar Made sedang bermain Pertanyaannya What does Made do in the living room? Apa yang Made lakukan di ruang tamu? A studies atau belajar Atau B plays Jawaban yang tepat adalah B plays atau bermain Gambar nomor lima Ada Aisyah sedang makan di ruang makan Pertanyaannya What does Aisyah do in the dining room? Apa yang sedang Aisyah lakukan di ruang makan? A eats It's artinya adalah makan B sleeps Artinya tidur Jawaban yang tepat adalah A eats Lalu ada Bagas yang sedang belajar Pertanyaannya What does Bagas do in the bedroom? Apa yang sedang dilakukan Bagas? Di kamar tidurnya A plays atau bermain B studies Belajar Jawaban yang tepat adalah B studies Let's search Ayo kita cari Ini adalah kegiatan-kegiatan Yang biasa dilakukan di rumah Sudah ada contohnya Yaitu White Artinya adalah menulis Perhatikan Huruf yang ada warna merahnya Disitu ada kata kuncinya Pertama Yang paling atas Ada Cook Artinya memasak Lalu ada Study Artinya belajar Play Artinya bermain Sleep Artinya adalah tidur Watch Artinya adalah menonton Take a bath Artinya adalah mandi Lalu ada Eat Artinya adalah makan Nah coba dicari lagi Apakah kamu menemukan Kata kerja lain Yang ada pada kotak ini Let's talk Ayo Berbicara Take the flash card And ask your friend Nanti di sekolahmu Atau di kelasmu Guru akan membagikan Kartu yang ada Kegiatan di rumahan Yaitu Daily activity at home Lalu ada Temanmu bertanya What do you do In the dining room Apa yang kamu lakukan Di ruang makan Jika temanmu mendapatkan kartu Dia sedang makan dan minum Di ruang makan Maka jawabannya adalah I eat and drink In the dining room Saya makan dan minum Di meja makan Lakukan bersama Enam orang temanmu Kemudian isilah Tabel dan reportnya Atau hasilnya Seperti yang ada Pada contoh tadi Namanya adalah Aisyah Activitiesnya adalah Eat and drink Place atau tempatnya Yaitu dining room Kita tulis hasilnya Yaitu report Aisyah eats and drinks In the dining room Lakukan bersama Enam orang temanmu Lalu lengkapi tabel Dan reportnya Look and answer Lihat dan jawablah Perhatikan Apa yang dilakukan Made ya Di living room Atau di ruang tamu Apakah dia bermain Belajar Atau kira-kira Apa ya Yang dia lakukan Di ruang tamu ini Lalu kita jawablah Pertanyaannya Number one What does Made do In the living room Apa yang sedang dilakukan Made di ruang tamu Sepertinya Made tertidur ya Maka nomor satu Jawabannya adalah Made sleeps In the living room Made tidur Di ruang tamu Ingat ya Ada tambahan S Di belakangnya Does he study Apakah dia belajar Dia tidak belajar ya Maka cara menjawab Pertanyaan ini Adalah No he doesn't Tidak Dia tidak belajar Does he sleep Apakah dia tertidur Benar ya Dia tertidur Maka jawabannya Yaitu Yes he does Bukan yes he sleep Tapi yes he does Number four What are on the table Apa yang ada Di atas meja Perhatikan Di atas meja Sepertinya Itu banyak ya Ada buku Ada pena Kemudian ada penghapus juga ya Terlihat There are books Pants And erasers Look and write Lihat dan tulislah Complete the sentence Lengkapi kalimatnya Terlihat ada gambar Keluarga sedang melakukan Berbagai macam aktivitas Yang ada di rumah Mulai dari Membaca koran Menonton televisi Bermain Belajar Dan lain-lain Lalu jawab pertanyaannya Mr. Udin Mr. Udin adalah Ayah ya Mr. Udin Blablabla A newspaper In the living room Apa yang sedang Melakukan Mr. Udin Adalah Membaca Membaca Bahasa Inggrisnya Adalah Reads Mr. Udin Reads A newspaper In the living room Mr. Udin Membaca Koran Di ruang Tamu Cici And mom Watch Blablabla In the living room Watch adalah Menonton Apa yang ditontonnya Adalah TV Maka Cici and mom Watch TV In the living room Lily Place Doll In the Nah karena Semuanya Kegiatan dilakukan Di living room Maka Lily Place Doll In the living room Lily Bermain boneka Di ruang tamu Lalu Ada Ujang Ujang Reads Story Blablabla In the living room Lihat apa yang dibaca Ujang Ternyata Ujang Ujang adalah Membaca Buku cerita Yaitu Membaca Buku cerita Bahasa Inggrisnya Adalah Storybook Ujang Read Storybook In the living room Ujang membaca Buku cerita Di ruang Tamu My new words Kosa kata baru kita Adalah yang berhubungan Dengan Ruangan-ruangan Yang ada Di dalam rumah Bedroom Artinya Adalah Kamar tidur Living room Adalah Ruang tamu Garage Artinya Adalah Garasi Tempat motor Atau tempat mobil Kitchen Artinya Adalah Dapur Dining room Artinya Adalah Ruang makan Bathroom Artinya Adalah Kamar mandi Oke Sekian dulu ya Video kita kali ini Terima kasih bagi Adek-adek yang sudah menonton Nantikan pembelajaran selanjutnya Tetap pada channel ini Belajar bersama Mutiara Thank you so much For watching And see you on next video Bye-bye Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum